Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pusat Gaming Dan kali ini kita bermain lagi One Piece The Strongest Dan untuk kali ini kita akan melihat bersama-sama kehebatan dari Salah satu Margadi, yaitu siapa dia? Dia adalah ini dia Gu Di Usop ya Entah itu orang-orang itu dari mana asalnya itu Usop jadi Margadi ya Jadi ini dimulai pada waktu di Dressrosa ya Si Usop itu apa namanya Karena berhasil yang namanya menyelamatkan orang-orang Dressrosa Maka dia dipanggil jadi Godi Usop ya Jadi disclaimer aja ya Jadi konten kali ini adalah konten yang sangat gabut sekali ya Oke dan gua lanjutin untuk kontennya Jadi si Godi Usop ini Di sini masih Usop ya namanya Cuma gua nyebutnya Godi Usop ya Jadi si Godi Usop ini adalah salah satu karakter yang memang ya Nggak begitu pintar, nggak begitu sakti Tetapi wah bener-bener kalau nggak ada ini sudah hancur lah si Luffy ya Mulai dari di Water 7, Dressrosa, terus juga pas lawan si Bulet ya Terutama pas lawan si Bulet ya Kalau nggak ada apa namanya itu dari kontennya tumbuhan dari Godi Usop ini wah Luffy sudah jadi pepes sih ya lawan si Bulet Oke lah dan gua lanjutin aja Jadi disini untuk kekuatan dari Godi Usop ini adalah ya Tapi sebelumnya kenapa gua kali ini bahas si Usop ini ya Karena gua penasaran sih banyak sih yang apa namanya Si Usop ini buat bahan bercandaan sih ya Katanya sih yang bagus tanker yang paling bagus itu adalah Usop Dan attacker yang paling bagus adalah si Kobe ya Jadi jika dipadukan Kobe dan Usop itu akan menjadi tim yang GG ya Katanya seperti itu ya Berhubung yang terbual masih agak terbual bukan terbual ya Yang terbual masih si Usop Jadi kali ini yang gua bahas Usop jadi Kobe nggak usah Nah untuk si Godi Usop ini ya Untuk skill attack ini jadi seperti ini ya Menyerang single target Ini ada 20% kemungkinan splash ya Splash ke nerfi itu apa sih ya Ke nerfi unit ya Dan juga ini memberikan Di line yang apa namanya Dan memberikan 15% defense di barisan yang sama ya Jadi agak lumayan sih sebenarnya si Usop ini ya Terus untuk ultimate nya sih juga Ini single target juga sih ya Jadi ini single target dan ada 40% splash ya 40% splash damage Nah disini ya memberikan 30% block rate Jadi di baris yang sama selama 2 putaran Wah ini 30% Agak lumayan juga sih ini sebenarnya si Godi Usop ini Mengingat ini adalah karakter berapa C13 ya Karakter yang paling rendah untuk nilainya ya C13 bersama Kobe dan siapa sih yang satunya ya Kalau nggak salah ada 3 sih yang C13 Atau malah lebih mungkin ya Untuk pasifnya sih nggak begitu bagus ya Cuma meningkatkan self defense 840 Ini cuma 840 loh Cuma seperti apa ya ini Oke lah dan jadi seperti itu Ini untuk Usop ini adalah tipe anti atau tanker Dan ini adalah spiritnya adalah dessert ya Jadi bagi yang apa ya namanya itu Bagi yang happy-happyan aja sih ya Asalkan kalian apa namanya Punya yang namanya magelan ya Magelan ataupun snake man Dipatukan dengan Kalau snake man kan harus 3 warso yang sama sih ya Kalau magelan kan tipe dessert ya Ya mungkin bisa digabungkan dengan yang namanya Kata kore, bullet dan juga ya mete Mungkin juga ditambah si Godi Usop ini ya Yang pasti tambah magelan Biar bloknya itu mantep ya Biar nggak kama mati tentunya Oke lah jadi kita akan buktikan Seberapa hebat kasih Godi Usop ini Yang sering buat bercandaan teman-teman ya Nah disini gue udah memadukan dengan Line up yang seperti ini ya Disini ini lebih Apa namanya Ngambil yang namanya Pasifnya si snake man ya Untuk pasifnya si snake man sih ada Ini ya 3 Apa namanya 3 es warso Dan nanti mendapatkan blok 35% Tapi hanya 2 putaran Oke lah jadi ini untuk Formasinya seperti ini aja Oke lah dan langsung Gue bawa ke pertandingan Seperti apakah kira-kira pertandingannya Gue udah pilihkan lawan sih ya Tadi udah gue pilih-pilih yang agak Apa yang namanya ya Yang agak imbang mungkin ya Yang agak imbang Mungkin si Unonski ini aja sih ya Ini kayaknya lama gak dijalankan sih Unonski gak tau ini kenapa sih ya Padahal untuk line upnya sih udah bagus ya Udah bagus tapi gue lihat sih Udah 7 hari lebih yang gak dijalankan Padahal udah bagus nih ya Sanji malah udah bintang berapa Bintang 7 ya sih Sanji Oke dan langsung aja lawan si ini Jadi seperti apakah kemampuan dari kode usop ini ya Jadi apakah dia akan mati di ronde pertama ya Dan kita lihat sama-sama Ini untuk yang kekuatan yang powerful Udah gue singkeren beberapa sih ya Jadi ini kalau gak ada si Fujitora dan juga Nami Valentine Gak begitu bagus juga sih ya Kalau Nami Valentine cuma memberikan saran Oke yang penting ada Sanji Dan ada juga si Hancock yang bisa memberikan debuff yang lumayan Oke dan sudah maju Jadi ini dapat bloknya double ya Mungkin ya mungkin double ya Dari Godi Usop dan juga dari Snakeman Eh jangan mati dulu Masa mati dulu sih Ini dia Usop penak sarangan Apakah mati dan masih aman Wah dihajar Yah tinggal si Ting Ini dia Satu sen geluas Cuma geli doang kak terasa Oke Dan selanjutnya si King Luffy Oke dan Teach udah meninggoy Nah Oke dan Sanji Hmm Oke tadi telur semuanya Ya apakah yang diserang Apakah dan Oke dan ternyata si Godi Usop udah meninggoy Dan ternyata Ternyata memang Kurang begitu bagus ya Kekuatan dari Usop Atau mungkin belum terbuil ya Seharusnya ini Usopnya menjadi tanker yang paling kuat ya Wah sayang sekali belum terbuil dengan maksimal Jadi harus meninggalkan arena pertandingan Dan menang tetapi harus kehilangan yang namanya Usop ya Jadi seperti itulah kehebatan dari si Usop ini ya Salah satu karakter yang memang di One Piece itu sangat diperlukan sekali Ini kok merah kenapa ini ada yang nyerang kah Oke dan ternyata gue diserang oleh fried chicken kan Barusan gue diserang oleh fried chicken Oke lah Seperti apa pertandingannya Gue jadi penasaran ini ya Wah dia gak bosan-bosan ya sih nyerang gue ya Oke ya namanya juga Usaha sih gak masalah Yang penting mencoba Oke dan Disini untuk karakter B undreted semua ini ya Wah Tapi yang pasti menang speed Kemungkinan memang menang sih Oke Dan diawali dengan Sudah silent Dan Sobakik Mantap Apakah ada yang terkena setun dari si Hankook ini Semoga aja tiga kena setun Hmm Apakah yang kena setun Ah ah mama Ya ternyata aman ya Gak ada yang kena setun lah Wah Mata emang gak kelihatan sih ya Hmm Ajar terus pokoknya Mana si Usop Ayolah Oke Siapakah yang diserang dan Oh Hmm Wah Dia punya island ether Naik lah hp nya Wah Untung aja gak Belum B3 mungkin ya Dia belum B3 si island ether nya Oke Masih berkutat di ronde kedua Dan si Usop Masih belum bergerak ya Mana si Usop ini ya Waduh Satusan gedibasnya Gak keluar ini ya Wah Wah Mak lawan si Usop Dipimpin oleh Usop men Jadi ini Timnya dipimpin oleh Usop Apakah bisa mengalahkannya Namanya Eh Tim lawan ya Tentunya bisa ya Nanti kan menang Iya si Usop Udah meninggoy Dan akhirnya Hmm Tinggal satu Tinggal satu Tinggal satu Kayaknya ini gak bisa mati Oke dan ternyata bisa ya Dan hanya Hanya Usop Mereka kalah dengan Tim Usop Ya Fried Chicken Kalah dengan Tim yang dipimpin Oleh si Usop Lihat Berapa tadi Untuk CR nya si Fried Chicken Tadi ya Fried Chicken Fried Chicken Oke lah Dan 18 juta 18 juta 18 juta 200 Kalah dengan 11 juta Wah Ini pasti Harga dirinya Seperti diinjak-injak Kenapa 18 juta 18 juta Dikalahkan CR 11 juta 600 Yang diketuai oleh Gode Usop Ini pasti Ibaratnya itu Apa ya Mukanya seperti Disobek-sobek Kalah dengan Usop Usop Emang bener Si Usop Ini memang Tanker Yang paling Mantep Ini Ya walaupun Tidak tahu juga Tapi yang pasti Mantep Dia bisa mengalahkan Yang namanya CR 18 juta Oke Oke lah Dan itulah Kehebatan Dari Gode Usop Walaupun Dia meninggoy Tapi paling tidak Dia bisa memberikan Shield Atau block Kepada teman-teman Dan Thanks You're watching I'll be back Ciao I'll be back to the channel Terima kasih.